Tapi ngomong-ngomong udah ada dokter Jua Lita nih, spesialis bisnis klinis. Nah dok, ini bener kan tadi nih katanya sering konsumsi Alpukat bikin gemuk. Fakta atau mitos tuh dok? Mitos. Oh mitos! Tergantung makannya diapain Alpukat ya? Kalau misalnya kayak gini, tapi ini udah manis lho dok. Ya iya, karena biasanya kan di esteller kan? Nah kalau esteller dicampur apa? Gula, susu kental manis. Berarti bener nih. Sebetulnya gini, mitos. Jadi kalau dicampur-campur itu baru bikin fakta ya. Orang-orang itu biasanya kalau makan Alpukat dia temennya yang jahat. Temennya apa sih? Susu kental manis ya. Gula, susu yang manis-manis ya. Atau gula aren. Iya. Biasanya kan orang konsumsinya kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita makan si Alpukatnya ini cuma kita hancurin. Terus kita taruh di atas tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa. Sebetulnya dia bisa dibilang nggak tinggi kalori sih. Kira-kira kalau segini ya, ini per 100 gram lah kira-kira. Per 100 gram kalorinya sekitar 100 kalori juga. Nah makannya ya kita harus hati-hati. Kalau setengah aja, kemudian setengahnya ini kita potong tipis-tipis gitu ya. Terus taruh di atas toast biasanya. Toast tuh roti dipanggang. Nah itu bisa. Oh gitu. Oke, ini ada juga nih dok. Masyarakat beranggapan bahwa buah Alpukat ini buah yang tinggi lemak dok. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, tinggi lemak, lemak jahat, lemak baik bu. Lemak itu kan ada dua, lemak jahat, lemak baik. Nah yang ada di Alpukat ini luar biasa ini lemaknya lemak baik. Dua lemak baik. Jadi 80% kandungannya memang dia lemak. Dan 70% dari kandungannya tersebut adalah lemaknya lemak yang baik. Lemak baik ini gunanya banyak banget. Yang pertama, dia itu bisa membantu kerja hormon insulin di tempat bekerjanya, reseptornya. Kan kalau orang gula daranya tinggi, itu kan karena insulin kerjanya nggak bagus kan di tempatnya. Nah si lemak baik ini dia bantu supaya kerjanya lebih bagus. Oke. Kayak gitu. Berarti baik untuk penderita diabetes juga ya dok ya. Nah ini berarti juga baik juga dong untuk penderita penyakit jantung. Penyakit jantung iya. Itu fakta atau mitos itu dok? Fakta. Wah. Nih ya, selain dia mengandung lemak yang baik tadi yang bisa naikin kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik. Si buah alpukat ini dia juga sangat tinggi serat. Per 100 gramnya ini kan dia ada karbohidratnya ya. Iya. Nah dari karbohidrat sekitar 8 gram ternyata 6 gramnya itu serat loh. Jadi kalau kita makan segini tuh makan serat 6 gram. Wow banyak ya dok. Dibandingin sama apel yang kita bilang juga tinggi serat. Apel itu kira-kira 1 buah sekitar 3-4 gram seratnya. Jadi ini jauh lebih tinggi. Bagus banget kan. Oke. Si lemak baik ini kan kalau kita ngomongin alpukat lemak baiknya mirip kayak olive oil tuh. Jadi lemak baik tidak jenuh tunggal. Sama-sama bagus tapi kalau ini tambah serat. Kan kalau di olive oil kan gak ada seratnya kan. Iya. Ini tambah serat. Jadi sehat banget. Ini selain itu nih dok. Ini katanya masyarakat juga berpendapat bahwa tekanan darah bisa dinormalkan dengan konsumsi alpukat nih dok. Ini fakta atau mitos? Fakta. Gimana caranya dok? Jadi si alpukat ini dia mengandung yang namanya kalium sama magnesium. Kalium dan magnesium. Nah dua hal ini memang dia membantu tuh untuk menurunkan tekanan darah. Tapi simpatnya membantu. Ada orang yang memang dia udah punya tekanan darah tinggi harus minum obat. Minum dok. Tapi gak sampai harus minum obat sih dok. Cuman kalau ditensi itu pasti harusnya di atas terus. Tergantung tanggal gak? Enggak juga sih dok. Tergantung mood deh dok. Jadi bisa membantu. Bisa membantu ya dok ya. Wah nah ini selanjutnya nih ada juga katanya mencegah kanker nih dok. Konsumsi alpukat itu. Itu fakta atau mitos? Fakta? Fakta lah. Jadi bagus banget ini buaya. Kenapa itu dok? Kalau misalnya memang dia dimakan sebagai salah satu diet sehat kita sehari-hari. Kenapa? Karena lagi-lagi buah alpukatnya dia benar-benar kayak antioksidan. Ada yang namanya lutein. Ada yang namanya karotenoid. Terus dia juga mengandung vitamin E, vitamin C yang sifatnya benar-benar antioksidan juga. Fokus banget ini. Sekeran jangan ini gue bawa pulang dia. Mau diapain makannya? Ya aku pake makan. Pake gula, pake susu, pake aku gitu. Tetep ya. Itu jangan ya dok. Jangan dong. Kayak tadi aja. Apa gue kate lumayan. Iya bener. Oke ini ada juga nih dok. Katanya orang dengan diabetes dipantang untuk konsumsi avokat nih dok. Ini mah mitos. Tadi kan udah jelasin ya kan. Ngebantu juga supaya insulin bisa kerja lebih optimal. Yang penting gak dikasih gula-gulaan seperti tadi ya dok ya. Iya gitu. Tapi ini ngomong-ngomong masyarakat pasti penasaran nih dok. Ini gimana sih cara untuk konsumsinya tuh setiap hari katanya dok. Dan itu baiknya berarti jangan pake gula. Itu di jus atau misalnya dimakan gitu aja. Jadi memang udah ada penelitiannya juga sih. Orang yang makan alpukat setiap hari sama gak makan alpukat. Ternyata kalau dilihat kadar kolesterol HDL atau kolesterol baiknya. Ternyata pada yang makan alpukat ratur HDLnya turun dia. Gitu. Nah gimana cara konsumsinya? Ada beberapa cara sih. Biasanya kadang-kadang orang makan roti itu kan biasanya dicampur sama diolesin sama mentega kan atau butter. Nah kalau yang tadi tuh yang guacamole yang dari mana tadi ya? Dari Meksiko ya? Nah dari Meksiko. Si guacamole itu kan dia sebetulnya apa namanya alpukat yang dia diancurin. Terus ditambahin sama ada lada, ada garam. Kalau mau bisa tambah bawang-bawang juga. Nah itu bisa jadi alternatif untuk pengganti mentega atau butter. Oh gitu. Dan gurihnya juga dapet kan? Gurihnya juga dapet. Jadi memang ada beberapa orang yang dia cenderung lebih suka tekstur creamy. Supaya bisa dapet creamynya juga pakai guacamole tadi itu boleh. Oke dong. Gitu. Wah. Atau dibikin yang tadi terakhir es krim. Ais krim juga bagus tuh tadi ya? Pakai susu-sus kim. Ah itu juga oke. Tapi yang rendah. Tidak, tanpa lemak. Tanpa lemak. Baik. Terima kasih banyak dong. Sama-sama. Bye.